Polisi akhirnya menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam aksi pemukulan dan pengeroyokan petugas pemakaman dari gugus tugas COVID-19 salah satu rumah sakit swasta di Palangkeraya, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, didapat keterangan jika pemukulan itu terjadi lantaran ada kesalahpahaman terkait lokasi pemakaman jenazah. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan sebagai alat untuk menganiaya petugas. Kalsus pemukulan dan penganiayaan petugas pemakaman jenazah dari gugus tugas COVID-19 salah satu rumah sakit swasta di kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah terus bergulir. Hingga kini polisi telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat langsung dalam tindak pidana kekerasan tersebut. Hasil pemeriksaan sementara didapatkan keterangan jika kelima pria yang diamankan tersebut memang telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap para petugas saat hendak memakamkan jenazah pasien suspek COVID-19 di lokasi pemakaman umum hari Selasa kemarin. Hal ini terjadi lantaran pihak keluarga menolak jika jenazah anggota keluarganya dimakamkan di lokasi pemakaman pasien COVID-19 yang telah disediakan pemerintah setempat dan menghendaki agar jenazah dimakamkan di tempat pemakaman biasa. Namun kurangnya komunikasi yang baik antara pihak keluarga dan petugas akhirnya terjadi kesalahpahaman dan pemukulan serta pengeroyokan terhadap petugas. Hasil pemeriksaan kami dan koordinasi kemarin di TKP bahwasannya yang bersangkutan hanya meminta tidak dimakamkan di lokasi yang menjadi disiapkan oleh pemerintah lokasi COVID-19 hanya lokasi tersebut adalah lokasi yang disiapkan oleh keluarga dan itu juga sudah siap sebenarnya. Sebenarnya permasalahan ini hanya kurangnya koordinasi antara petugas di lapangan dan keluarga korban. Pak, kelima pelaku ini apakah memang keluarga daripada pasien ini? Kelima pelaku, calon tersangka ini adalah anak daripada almarhum dan juga ada masih familis. Pasalnya dikerapkan nanti Pak? Pasal yang dikerapkan, sementara kita tetapkan untuk pasal 351 dan pasal 170 di mana ancamannya 2 tahun 8 bulan dan nanti setelah pemeriksaan lengkap dari para korban baru kita bisa masing-masing tetapkan para tersangka tersebut. Terima kasih. Di samping menangkap dan mengamankan 5 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan. Hingga kini, polisi melakukan pemeriksaan secara lengkap. Kendati demikian, kelima pelaku ditahan di ruang tahanan kepolisian setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Endra Setiawan, Perang Saidi, mengabarkan.